Halo semuanya, perkenalkan dengan gue Yee Zizi, kali ini di channel Info Fotografi. Sebelum memulai pembahasan ini, jangan lupa subscribe channel ini dan follow kita di Instagram infofotografi underscore official. Pembahasan kali ini mengenai Sigma 30mm 1,4. So, keep watching guys! Di awal saya membeli 6.400, ada beberapa lensa Sigma yang saya pikirkan ada 16mm, ada 30mm, ada 56mm. So, kenapa kok saya malah beli 30mm duluan? Gini guys, jadi untuk 16mm, menurut saya itu terlalu wide, tidak sesuai dengan kebutuhan yang saya, yang saya suka foto manusia, foto orang. Lah, kenapa kalau nggak foto manusia, kenapa nggak 56mm aja sekalian portrait? Tapi menurut saya, terlalu sempit. Sedangkan kalau saya memakai untuk foto orang yang bersama-sama, itu akan menyulitkan kalau saya hanya memakai yang 56mm. So, saya memilih yang tengah-tengah, itu 30mm. Dan 6.400 ini, kalau saya bandingkan dengan, sandingkan dengan 30mm, itu sangat terlihat compact. Dan saya tidak merasa dibebani saat saya lagi jalan kemana untuk portraitnya cukup lancar, seperti itu kurang lebih. Dan ini saya juga bisa menggunakan one-handed operation, kurang lebih seperti itu. Nah, di video sebelumnya, yang mengapa saya dari Canon pindah ke Sony, ada berbagai pertanyaan yang masuk. Contohnya, ada pertanyaan gini. Bagaimana IAF 6400, apakah berfungsi dengan baik saat menggunakan lensa Sigma 30mm? Nah, dari sini, saya ada menguji bagaimana di luar ruangan, dan juga bagaimana kalau di studio. Halo teman-teman, kali ini gue udah ada di luar ruangan. Gue mau tes autofocus di Sigma 30mm untuk video. Langsung aja ya! Di sini saya coba kanan-kiri, kemudian bergerak maju. Lalu saya pergi sebentar, kemudian saya kembali lagi. Hai! Oke, sekarang saya udah ada di dalam studio. Saya menaruh sebuah property untuk menutupi muka saya. Kemudian saya coba berjalan, melakukan gerakan-gerakan yang terbilang besar. Oke, dan saya pergi dulu sebentar. Kemudian kembali lagi. Nah, seperti yang teman-teman udah lihat di videonya, memang cukup cepat ya untuk autofocusnya sendiri. Walaupun saya sempat pergi, terus saya balik lagi, autofocusnya masih tetap tracking ke wajah saya. Dan lagi, saya melakukan beberapa eksperimen pemotretan. Misalnya, ada yang di studio. Nah, kali ini ada di studio Info Photography. Tema ini terinspirasi dari salah satu film, yaitu Padma Fatih, film dari India. Dan seperti biasa, dari segi konsep, saya mencari banyak referensi. Dibantu dengan teman saya, Rafina, sebagai model. Pertama, ya mencari model yang sesuai dengan tema, pelajari karakteristik wajah model. Lalu mencari jenis makeup, kostum, aksesoris, tone warna, hingga backdrop yang kita pakai itu juga perlu diperhatikan. Jenis photography seperti apa, dan pose yang bagaimana. Di sini saya bermain dengan lighting studio dan window lighting. Next, lokasinya ada di rumah pribadi. Kebetulan saya juga ada studio kecil. Bersama dengan teman saya, Angel, sebagai model. Tema kali ini 90s dan lebih cheerful. Memang pada dasarnya kenapa kita harus tahu karakteristik wajah modelnya. Pertama, karena saya menggunakan teman-teman saya sendiri sebagai model. Saya memberikan mindset foto itu yang mereka harus happy dulu. Ekspresi yang keluar dari personaliti mereka, biarkan mereka happy, mereka pede. Ya karena itu yang membuat foto jadi menarik menurut saya. Jangan yang misalnya teman sukanya senyum, senyumnya juga cantik. Tapi kita perintah dia, jangan senyum. Maunya mukanya diem, pelototin kamera. Ya nggak enak juga. Kemudian ada juga yang di luar ruangan. Dengan teman saya Sally sebagai model. Dengan tema yang lebih feminim, classy, sweet. Ini sebenarnya agak lucu pas foto ini. Itu kita ambil spot-spot di jalan tepatnya. Jadi ada latar apa aja, dimana aja, yaudah kita foto di situ. Karena cukup tahu ya, di banyak lokasi memang kita dilarang untuk motret atau mesti ada perjanjian khusus. Untuk kondisi ini pertama ya izin. Kalau nggak dapet izin, harus ada plan B. Cara latar yang kira-kira masih masuk dengan konsepnya kita. Kemudian cara gaya sesimpel mungkin, dalam waktu sesingkat mungkin. Seperti dalam satu spot itu kita paling punya waktu 1-3 menit. Udah harus berpindah lagi. Kemudian ada juga yang saya berkolaborasi dengan Helwi, yaitu salah satu band di Indonesia. Jadi untuk Helwi ini saya mengambil sebuah konsep, dimana itu kita low light mainnya, hanya menggunakan 2 lampu LED saja. Kita pasang untuk pemotretannya. Tapi yang saya cukup senang adalah, di Sigma 30mm ini, autofocusnya tetap tracking walaupun di kondisi yang low light. Jadi saya merasa sangat puas ya dengan kualitas gambarnya, dari ketajamannya, dari saya bisa membuat blur, dan juga saya bisa memainkan di low light. Dari segi videonya juga tanpa masalah. Nah kalau memang ada rejeki, saya sih juga pengen untuk melengkapi Sigma 16mm, 56mm. Semoga teman-teman terbantu oleh jawaban saya. Sampai disini dulu pembahasan kali ini. Bye-bye!